Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Malika Kali ini saya mau buat kue lidah kucing Tapi karena bentuknya bulat, saya sebut mata kucing Ini buatnya gampang, rasanya enak dan juga renyah Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk, simak terus videonya sampai selesai Terima kasih Langkah pertama, siapkan wadah Campur 1 bungkus margarin setara dengan 200 gram Saya menggunakan Blue Band Cake & Cookie Tambahkan 130 gram gula halus Setengah sendok teh panili bubuk Dan 1 bungkus susu bubuk Mixer sampai adonan ini tercampur rata, putih dan lembut Masukkan 100 ml putih telur Kemudian kita mixer kembali sampai adonan ini mengembang Ini sudah cukup Kita tambahkan 30 gram tepung maizena Kemudian kita mixer kembali sampai tercampur rata Terakhir, kita masukkan 200 gram tepung terigu Saya menggunakan tepung terigu protein sedang Kita ayat Dan kita masukkan secara bertahap Aduk dengan menggunakan spatula seperti ini Kita masukkan sisa tepungnya sampai semuanya habis Kita ayat Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Siapkan plastik segitiga Masukkan adonan ke dalamnya Kita gunting ujung plastik segitiganya Ini loyangnya sudah saya siapkan Sudah saya oles margarin Kita semprot adonannya ke atas loyang Tepat di tengah seperti ini Untuk ketebalannya tergantung dari selera Kali ini saya mau buat yang agak tebal Jadi saya semprotnya seperti ini Bisa diperhatikan Tidak perlu terlalu rapi ya Karena nanti adonannya akan melebar Saat kita panggang mengikuti bentuk loyang Beri hiasan choco chip di atasnya seperti ini Ini sudah selesai Sekarang saya mau bikin yang bentuknya agak tipis Ini saya semprotnya memutar seperti ini Bisa diperhatikan Jadi cara penyemprotannya tergantung dari hasil yang kita inginkan Apa mau tebal atau mau tipis Nanti bisa kita lihat perbedaan hasil akhirnya Ini sudah siap kita panggang Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu Sekitar 10 menit Kita panggang kuenya di suhu 150 derajat Menggunakan api atas bawah Kurang lebih 15-20 menit Atau sampai kuenya matang Sesuaikan dengan oven masing-masing ya Kita cek kuenya Jika pinggirnya sudah kecoklatan Artinya sudah matang Kita keluarkan dari oven Kita tunggu sebentar panasnya agak berkurang Baru kita keluarkan dari loyang Cukup didorong seperti ini Satu resep ini menghasilkan kurang lebih 500 gram kue mata kucing Ini sudah saya susun di dalam toples Kita lihat Ini yang bentuknya tebal Yang kita semprot tadi pas di bagian tengah saja Bisa dilihat kuenya cantik ya Bawahnya kecoklatan Dan ini yang bentuknya lebih tipis Bisa kita bandingkan ketebalannya Kita lihat tekstur kuenya Cukup gampang dipatahkan Kita coba Bismillah Rasanya enak Renyah Yang ini yang ukurannya lebih tebal Bisa dilihat Rasanya juga sama Tetap renyah walaupun tebal Yuk mari dicoba Kue ini gampang melempem ya Jadi setelah dingin Sebaiknya langsung disimpan di toples Dan ditutup rapat Nah sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka Jangan lupa tinggalkan komen Like dan juga share ke sosial media kalian Yang belum subscribe Subscribe dulu Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update video terbaru dari kami Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax